Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuadahah di salah satu kemahmatan di wilayah Di dalam rangka ngaji outdoor Jumatul Kira berhubungan Allah Kita tetap bersama kalau menuntut ilmu itu Dimulai dari kita dilahirkan sampai kita nanti dikuburkan Jadi persepsi orang selama ini menuntut ilmu dari bodoh menjadi pintar Beres kalau sudah pintar Dari tidak kerja sampai kerja Ketika kerja beres yang dini Dari sebelum sekolah sampai sekolah beres Atau dari pelajang sampai nikah Persepsi orang seperti itu Padahal kita ketahui bersama Dalilnya itu Utlubur Ilman Binal Mahdil Menuntut ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita mati Nah itu yang pertama Yang kedua Walaupun ini hadis do'ib Tapi bisa dipakai untuk pabau il Utlubur ilmu walau bisin Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina Ini hadis do'ib tapi bisa dipakai untuk pabau il Kenapa Cina menjadi sorotan Pada saat itu Peradaban Cina sungguh dikenal Kita ketahui kalau Cina ini Tombongnya komunis Tapi pada saat itu memang diketahui peradaban Cina begitu baik Printer yang kita kenal saat ini mesin cetak itu dimulai dari Cina Begitu pun alat pulis dan lain sebagainya Itu pun dari Cina Karena itu diarahkanlah Dalil itu Untuk lima lo bisin Tututlah ilmu walau harus sampai ke negeri Cina Ini mempertimbangkan untuk antum semua Boleh disut Rekan-rekan kita jangan kesini duduk meluluk Kameramen Perkembangan zaman Juga melihat Sekarang Bagaimana canggihnya teknologi Antum semua itu adalah Subhanulyaum Lijarogod Kemudah hari ini pemimpin di masa yang akan datang Maka satu buah Kesyukuran kepada Allah SWT Melihat Antum semua yang terus Amusia semangat Di dalam menuntut ilmu Dan juga mengamalkannya Karena kita dituntut Bukan hanya untuk menuntutnya Kona aliman Pertama itu Jadilah kalian orang yang mengajak Kalau tidak Aum utang aliman Atau yang belajar Aum muhibban Atau yang mencintai ilmu Dan orang yang berilmunya Aum mustamian Atau menjadi pendengar setiaan Walau tak puno komisan Jangan jadi yang kelima Yang kelima ini Dia bukan pengajar Bukan pelajar Bukan muhibbin Bukan mustamiin Ini berbahaya Patahli Celakalah dia yang tidak termasuk Borongan yang empat itu Maka melihat Antum semua yang terus Semangat Kami dari DKM Al-Awabin Memberikan Satu buah apresiasi Yang berharga Untuk Antum semua Agar terus Semangat Dibawal Antum semua Ke Rumah Makan ini Maksudnya itu Bentuk Syukur kami Untuk pada Antum Dan untuk Terima kasih kami Agar terus Antum semangat Kita Terus Jaga Siar di wilayah kita Dan Dari titik sipul Agar bisa menyebar Ke Umat islam Pada umum Karena ini akan menjadi Estapet Estapet Perjuangan Tentu Al-Fakir sendiri Tidak akan seterusnya Di situ Tidak akan seterusnya Sehat Tidak akan seterusnya Hidup Antum akan Estapet Perjuangannya Maka Semangatlah terus Dalam menuntut Ilmunya Agar nanti Kemudian hari Antum Siap Untuk Berkempur Di dunia dakwah Sesuai moto kita Ponoko Santrim Polidaya itu Motonya SSP Santri Siap pakai Tidak Antum Insya Allah Asalkan serius Asalkan fokus Asalkan istiqomah Insya Allah Pasti Menjanda Menjanda Siapa bersungguh-sungguh Dia akan Menggapai keberhasilannya Dan juga Bentuk Terima kasih kami Daripada Santri Untuk Kepada Khusus-khusus Akhina Al-Fadil Bapak Samsul Agung Yang selama ini Terus serta Berjuang Bilmal Dengan hartanya Menunjang Di dalam Perjuangan dakwah Kita bersama Untuk Ini Saling menunjang Sama lain Maka Jahidu Silahkan Antum berjihad Ima Ima Bil-anfus Dengan tenaga Dengan jiwa Ima Bil-amwa Dengan harta Atau Bitaqir Dengan Ide Gagasan Apapun Kapasitas Kapasitas yang kita Miliki Silahkan Antum Gunakan Untuk berjuang Di jalan Allah Semana Nah inilah Tidangan Pembuka kita Yang ditaklim Taklim Kultum Atau Mumpim Kulma Kulia 5 menit Untuk Nanti kita Menawali Daripada Acara kita Malam hari ini Semoga Ini Menjadi Titik awal Kita Semakin Semangat Semakin Solid Semakin Kuat Dari Berbagai macam Hambatan Hambatan Yang tentu Akan Kita Dapatkan Di lapangan Alhamdulillah Mari kita Baca Suratul Patihak Untuk Mengawali Keberkahan Mengawali Kidangan Malam hari ini Alhamdulillah Nia Wa'anakul Nia Dan Saliha Wa'ilah Qadar Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Fatiha 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 Dan Semoga Ini Bisa Memotivasi Kepada Terutama Para Pemuda-pemuda Lainnya Untuk Terus Terus Serta Di dalam Yakni Mendukung Para Asakitnya Di dalam Berjuang Di jalan Allah S.W.T Dan juga Memotivasi Para Agniak Para Hartawannya Terus Menyalurkan Hartanya Di jalan Allah S.W.T Karena itulah Nanti akan Menjadi Penyelamat Kita Tentu Menjadi Keberkahan Di dunia Dan Penyelamat Di akhirat Di dunia Semoga Allah Mengabulkan Segala Cita-cita Tujuan Kita Bersama Baik Cita-cita Kita Masing-masing Ataupun Cita-cita Kita Di dalam Perjuangan Dakwah Baik Miktor Hidayah Al-Awabin Islam Para Umum Al-Hadih Niyah Al-Fatiha Selanjutnya Mari kita Baca bersama Doa Makan Allah Ibarat Timah Wajah Tentu Baca Seteh Baca Baca Seteh Semua Sekian Untuk Konten Hari ini Dari MipMip Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh